Si racun dari barat jilid 1. Orang selalu berlalu lalang dari selatan ke utara, buku merupakan harta yang tak ternilai, jalanan berliku-liku penuh bahaya, konon pada dinasti Taishong. Ketika Xiao Chong naik tahta, terjadi peperangan di perbatasan. Pasukan Kim, Tatar, menyerbu ke dalam perbatasan kerajaan Taishong, sehingga menduduki beberapa wilayah kerajaan Song, menimbulkan kesengsaraan para rakyat jelata. Di daerah selatan panorama sangat indah. Di sana terdapat tempat pelesilan dan rumah makan mewah, maka tidak heran daerah itu amat ramai. Di kota raja, para pejabat dan hartawan hidup bersenang dengan minuman keras serta makanan lezat, sedangkan di jalanan justru terdapat begitu banyak rakyat jelata yang menderita, menahan lapar dan kedinginan. Konon ketika Kaisar Kow Chong melalui sebuah sungai di daerah selatan, pernah mencetuskan sumpah akan menghancurkan pasukan Kim, Tatar. Maka rakyat pun bersatu hati menghancurkan pasukan Kim yang menyerbu ke dalam perbatasan kerajaan Taishong. Memang tidak begitu sulit melaksanakan itu, sebab di dalam istana terdapat seorang menteri bernama Lee Kang yang amat setia, sedangkan di perbatasan terdapat seorang jenderal yang amat gagah berani bernama Gak Khoi. Kalau mereka bersungguh hati untuk menghancurkan pasukan Kim, bukankah pasukan Kim yang menduduki beberapa wilayah kerajaan Taishong dapat diusir sekaligus dihancurkannya? Akan tetapi, di dalam istana justru terdapat seorang menteri dorna, sehingga membuat kerajaan Taishong menjadi berantakan. Sedangkan Kaisar hanya tahu bersenang-senang dengan para selir yang cantik jelita. Sudah barang tentu kerajaan Taishong menjadi bobrok tidak karuan, rakyat jelata sengsara dan menderita. Secara tidak langsung, kota reja telah berubah menjadi kota pelesiran. Para pejabat dan para hartawan bersenang-senang siang malam, sebaliknya rakyat jelata hidup menderita dan kelaparan. Di sudut sebuah jalanan, terdapat sebidang tanah yang amat luas dan di sana tampak beberapa buah gubuk yang keadaannya sangat memperhatinkan. Di depan salah satu gubuk itu, terlihat belasan orang mengerumuni seseorang. Orang itu memakai jubah panjang yang dibikin dari bahan kasar. Dia sedang bercerita dan bernyanyi, tangannya menggenggam dua potong belahan bambu, sekaligus membunyikannya mengiringi suara nyanyiannya. Belasan orang mendengarkan dengan mulut ternganga lebar, bahkan beberapa orang tampak terbelalak pula, sedangkan orang itu terus bernyanyi. Sejak dahulu para menteri setia pasti mati penasaran, menteri dorna yang hidup senang dan mewah. Menteri setia mati meninggalkan nama harum, menteri dorna mati meninggalkan nama busuk. Perang di sungai, membunuh musuh 2.000 orang. Tentara Kim berjumlah 4 laksa, tentara Song hanya ratusan, tapi dapat melawan pasukan Kim. Begitu mendengar nama Gak Hui, pasukan Kim sudah gentar. Pasukan Kim mengakui akan kegagahan Jenderal Gak Hui. Mendengar sampai di situ, para pendengar langsung bertepuk tangan sambil berseru. Bagus! Bagus sungguh mengherankan, orang itu dan para pendengar berani mencela kebusukan menteri dorna. Padahal ketika itu, siapa yang berani mencela para pejabat, pasti ditangkap dan langsung dijatuhi hukuman berat. Sementara orang yang bernyanyi itu melanjutkan. Menteri Dorna Ching Kui memfitnah Jenderal Gak Hui di hadapan Kaisar, sehingga Gak Hui yang gagah berani dijatuhi hukuman mati. Ketika orang itu bernyanyi sampai di situ, mendadak terdengar suara bentakan sengit. Orang bermarga Ching, aku sudah buta bersahabat denganmu. Menteri Dorna Ching Kui berpihak pada musuh demi hidup senang dan mewah. Aku tidak menyangka orang marga Ching berahlak seperti itu. Orang yang membentak sengit itu adalah teman baik orang bermarga Ching tersebut. Orang bermarga Ching gam saja sebab Ching Kui memang menteri Dorna, sedangkan dia bermarga Ching. Setelah orang itu membentak, yang lain pun menatap gusar kepada orang bermarga Ching tersebut. Hajar dia. Orang marga Ching memang harus mampus terdengar suara seruan di sana-sini. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara tawa dingin. Padahal saat itu, hati semua orang sedang panas, namun suara tawa dingin itu membuat hati semua orang berubah dingin seketika. Kemudian terdengar salah seorang membentak. Siapa? Siapa yang tertawa? Cepat tampil untuk bicara wajahnya berseri tapi kelihatan angkuh sekali. Dia memandang semua orang yang berada di situ, kemudian berkata dengan suara lantang. Kelihatannya hati kalian telah tergerak semua siapa kau tanya salah seorang dari mereka yang berkerumun. Orang itu sama sekai tidak memandang sebelah mata pun kepada orang yang bertanya. Dia menyahut dengan angkuh. Siapa aku? Tidak perlu kau tahu orang yang bertanya diam seketika, tapi semua orang yang berada di situ mulai memperhatikan orang yang berbicara itu. Orang tersebut berusia dua puluhan. Wajahnya tampan tapi kelihatan lemah seperti seorang sastrawan. Tangannya memegang sebuah kipas dan memakai jubah panjang warna abu-abu. Semua orang terteguan menyaksikannya, dan dalam hati mereka memuji akan ketampanannya. Berselang sesaat, salah seorang memandangnya seraya bertanya. Setelah kau mendengar Taisong menghancurkan pasukan Kim, kenapa kau kelihatan acuh-ta'acuh orang itu tertawa, lalu menyaut. Memang bagus cerita itu, namun tidak perlu dibanggakan. Taisong melaksanakan sesuatu, setelah Kaisar Kaucong menyeberang sungai, sudah tiada yang berharga untuk diceritakan lagi. Aku justru tidak habis berpikir, kalian semua hanya bisa menceritakan Taisong. Bahkan pandai mengeritik pihak lain pula. Usai orang itu menyahut, tampak seorang berbadan gemuk berteriak dengan gusar. Sungguh penasaran. Sungguh penasaran salah seorang yang berdiri di sisinya segera bertanya. Kenapa kau penasaran jelas kerajaan Taisong punya pahlawan dan jenderal yang gagah berani, tapi orang itu malah bilang tidak perlu dibanggakan. Bukankah itu sungguh keterlaluan? Jawab si gemuk. Ketika berbicara, si gemuk mengangkat kedua tangannya saking nafsunya. Tampak sepasang tangannya berwarna hitam, pertanda dia ahli ilmu pukulan heksah ciang, pukulan pasir hitam. Apa yang dikatakan si gemuk tadi memang benar, maka semua orang langsung menatap pemuda tampan itu dengan dengis, seakan ingin menelannya bulat-bulat semula orang yang bercerita itu juga merasa gusar terhadap pemuda tampan tersebut. Dia berharap semua orang menghajarnya. Namun kini menyaksikan semua orang kelihatan begitu gusar, dia khawatir akan terjadi sesuatu. Karena itu, dia segera berkata untuk menenangkan semua orang. Apa yang dikatakan pemuda ini juga ada benarnya. Taishong kita memang sudah bobrok, tidak aheran dia mengatakan begitu, dia bermaksud baik, yakni ingin menenangkan semua orang. Namun ketika dia baru mau melanjutkan ceritanya, mendadak si gemuk membentak gusar. Kau kira di bawah kaki kaisar, sudah boleh bicara sembarangan semua orang langsung membungkam dan berpikir, mungkin si gemuk adalah perwira dalam istana, maka berani membentak begitu. Akan tetapi, pemuda tampan itu malah tertawa dingin dan memandang si gemuk seraya bertanya. Siapakah si gemuk memang berharap pemuda tampan itu bertanya demikian? Karena itu, dia tertawa gelap, lalu menyaut. Siapa aku? Aku justru adalah pengawal dalam istana, Tia Chiang, pukulan tangan besi, sui pengorang tersebut tahu namanya cukup terkenal di dalam atau di luar istana, maka dia memandang remeh terhadap pemuda itu. Sebetulnya siapa kau bentaknya? Pemuda itu tertawa nyaring, lalu menyaut. Aku adalah orang yang tak terkenal. Maka kalaupun aku beritahukan, kau pasti tidak akan tahu, Tia Chiang sui pengmanggut-manggut, membusungkan dada sambil berkata besar. Kemudian, Tentunya kau bukan orang yang terkenal, sebab aku tidak mengenalmu. Dalam istana hingga dunia persilatan, aku banyak mengenal orang terkenal, maka bagaimana aku tidak tahu tentang dirimu? Aku yakin kau bukan warga kota raja. Sebetulnya kau berasal dari mana pemuda itu tidak menjelaskan, hanya tertawa ringan seraya berkata, Memang benar, aku bukan warga kota raja, melainkan datang dari daerah lain, Tia Chiang sui pengbergirang dalam hati mendengar itu. Pemuda itu datang dari daerah lain, maka sudah pasti bukan sanak famili pejabat tinggi kota raja, karena itu, nyali orang tersebut menjadi besar. Dadanya terangkat sedikit, kemudian tertawa seraya berkata, Baik, sebut namamu tidak apa-apa ku beritahukan padamu, Aku berasal dari Toho Atu, pulau bunga persik, di Tonghai, Laut Timur. Mengenai namaku, kau juga ingin mengetahuinya sahut pemuda itu acuh-ta'acuh. Pemuda itu memberitahukan tempat tinggalnya, membuat Tia Chiang sui peng mengira dia takut kepadanya, maka timbulah pikiran jahat, ingin menangkap pemuda itu untuk dijebloskan ke dalam penjara, lalu menghukum mati padanya. Setelah timbul pikiran jahatnya, Tia Chiang sui peng mendengus dingin dan membentak. Hei, aku bertanya, sebetulnya siapa namamu pemuda itu mengerutkan kening, sama sekali tidak menyahut, hanya tertawa dingin. Tia Chiang sui peng tampak gusar sekali, lalu membentak lagi. Cepat beritahukan namamu pemuda itu tersenyum dingin, kemudian menyahut dengan hambar. Namaku Oe Yei Yoksu Tia Chiang sui peng tertegun dan terheran-heran mendengar nama pemuda itu. Kemudian dengan methe agak terbelalak dia bertanya, siapa namamu? Oe Yei Yoksu? Kau Yoksu, ahli obat, apa? Kau mirip seorang sastrawan, bagaimana mungkin kau adalah Yoksu? Apakah kau tukang obat keliling Tia Chiang sui peng salah menduga? Dia tidak tahu bahwa Toho Atsu di Tonghai merupakan tempat yang amat terkenal di kolong langit, dan Oe Yei Yoksu adalah majikan pulau itu. Salah seorang dari lima pesilat tangguh dalam dunia persilatan, ilmu silat pulau Toho Atsu merupakan aliran tersendiri, sama terkenalnya dengan Ong Tiong, yang ketua Choan Chin Kau dan Toan Hongya dari Tai Li. Akan tetapi, sungguh sayang sekali. Tia Chiang sui peng merupakan pengawal rendahan dalam istana, sama sekali tidak tahu pesilat tangguh dalam dunia persilatan. Tidak heran ketika mendengar nama Oe Yei Yoksu, malah mentertawakannya. Wajah Oe Yei Yoksu berubah tak sedap dipandang, lalu dia tertawa dingin seraya berkata, Tidak salah, namaku memang mirip tukang obat keliling. Aku adalah tukang obat, tentunya tidak melanggar hukum yang berlaku di kota raja. Ya, kan padahal sesungguhnya, Oe Yei Yoksu sudah berkata sungkan terhadap Tia Chiang sui peng, sebab di sini bukan pulau Toho Atsu, melainkan adalah kota raja. Akan tetapi, Tia Chiang sui peng justru tidak tahu diri, bahkan juga tidak tahu bahwa Oe Yei Yoksu sudah naik darah, dia malah membentak. Hei, kau tukang obat, kenapa berani tertawa dingin di hadapan ku kening Oe Yei Yoksu langsung berkerut. Seandainya dia mau menyudahi urusan itu, cukup baginya berkata sungkan. Namun dia adalah Oe Yei Yoksu, majikan pulau Toho Atsu, sudah pasti tidak akan membiarkan Tia Chiang sui pengbertingkah di hadapannya. Oleh karena itu, Oe Yei Yoksu tertawa dingin lagi dan berkata, Aku tertawa dingin lantaran melihat orang-orang Taishong menganggap dirinya amat setia kepada kerajaan. Tapi sesungguhnya cuma bersifat seperti kaum wanita, melihat tanah kerajaan Taishong akan jatuh ke tangan suku Kim, namun masih dapat bersabar seakan Tia Daung San. Di sini hanya terdengar cerita akan kegagahan orang-orang Taishong, mengapa tidak menceritakan kebusukan Menteri Ching Kuei, serta kebobrokan kerajaan Taishong, juga tidak menceritakan Taishong harus mempersembahkan upeti-upeti kepada bangsa Kim. Itu disebabkan apa semua orang yang mendengar kata-kata itu, bersorak penuh kegirangan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak lemah itu ternyata begitu berani. Semula semua orang amat gelesar kepadanya, tapi kini justru malah menaruh hormat karena keberaniannya itu. Akan tetapi, orang yang dihadapan pemuda itu adalah pengawal dalam istana, tentunya pemuda itu akan celaka. Namun di saat semua orang mencemaskannya, Oe Ye Yok Su malah tertawa dingin, sudah barang tentu membuat Tia Chiang Sui Peng melotot. Baik, kau sungguh berani. Kalau begitu, kau harus mampus di dalam penjara usai berkata, Tia Chiang Sui Peng memukul meja yang berada di sisinya. Bukan main terkejutnya semua orang, ternyata Tia Chiang Sui Peng berkepandayan tinggi, sebab meja yang dipukulnya menimbulkan bekas telapak tangannya berwarna hitam, kelihatannya seperti hangus terbakar. Apabila pukulan itu menghantam Oe Ye Yok Su, bukankah nyawa pemuda itu akan melayang? Namun Oe Ye Yok Su tidak tampak terkejut, hanya tertegun memandang Tia Chiang Sui Peng sambil tertawa dan tangannya mengusap-usap meja tersebut sambil berkata, Tuan, mengapa harus merusak meja ini? Oe Ye Yok Su mengusap meja itu perlahan, namun meja itu justru telah berubah rata. Melihat kejadian itu, semua orang berseru. Lihat, lihat, lihat meja itu ternyata Oe Ye Yok Su memperlihatkan kungfu tingkat tinggi. Walau tangannya mengusap begitu perlahan, namun bekas telapak tangan Tia Chiang Sui Peng di meja itu telah hilang, rata seperti semula. Seandainya Tia Chiang Sui Peng berpengalaman, pasti tahu bahwa itu merupakan kungfu tingkat tinggi, maka dia harus tahu diri dan segera mundur. Akan tetapi, orang tersebut justru berpengalaman cetek dan berpengetahuan dangkal, lagi pula menganggap dirinya adalah pengawal dalam istana, sehingga selalu berlaku sok, tidak ingat akan suatu pepatah, bahwa di luar langit masih ada langit, di atas gunung masih terdapat gunung lain. Ketika menyaksikan perbuatan Oe Ye Yok Su, dia malah tampak gusar sekali, dan membentak keras. Kau berani mempermainkanku? Biasanya tiada seorang pun berani bersikap demikian terhadapnya, karena itu, kegusarannya sudah tak tertahan lagi, dan dia langsung menggerakkan sepasang tangannya untuk menyerang Oe Ye Yok Su. Oe Ye Yok Su sama sekali tidak bergerak, juga tidak memperdulikannya, hanya berdiri diam di tempat, tapi keningnya berkerut-kerut. Sedangkan Tia Chi Yang Sui Peng hanya menggunakan tujuh bagian tenaganya karena tidak bermaksud membunuh Oe Ye Yok Su, hanya ingin menghajarnya. Orang-orang langsung menyingkir, karena pukulannya menimbulkan angin yang menderu-deru. Perlu diketahui, Tia Chi Yang Sui Peng memang mahir ilmu pukulan Tia Shah Chi Yang, ilmu pukulan pasir besi. Ketika semua orang menyaksikan pukulannya, segera bertepuk tangan memujinya, itu agar Tia Chi Yang Sui Peng merasa puas. Ternyata benar, orang tersebut merasa girang. Dia yakin namanya akan lebih terkenal, sebab semua orang pasti akan menyebar luaskan tentang kejadian itu. Lagi pula dia pun mempunyai alasan tertentu untuk menghajar Oe Ye Yok Su, karena Oe Ye Yok Su berani menghina Kaisar. Berpikir sampai di situ, Tia Chi Yang Sui Peng semakin merasa puas, sehingga membuatnya ingin merobohkan Oe Ye Yok Su dalam sekali pukul. Sedangkan Oe Ye Yok Su tetap berdiri dam di tempat, kelihatannya seperti tidak berani melawan, dan itu sungguh mencemaskan semua orang. Sungguh sial pemuda yang berasal dari pulau Toho Atu itu, hari ini dia pasti celaka di tangan Tia Chi Yang Sui Peng. Pikir semua orang. Kalau tidak mati, dia pun pasti akan terluka parah. Tia Chi Yang Sui Peng tidak tahu, bahwa Oe Ye Yok Su masih berusaha mengendalikan diri. Sebaliknya dia malah ingin memamerkan kepandainya, agar namanya lebih terkenal. Oe Ye Yok Su mundur, tapi Tia Chi Yang Sui Peng terus menyerangnya. Itu membuat Oe Ye Yok Su terpaksa mundur dan terus mundur, akhirnya punggungnya membentur tembok, maka dia sudah tidak bisa mundur lagi. Di saat itulah dia memandang Tia Chi Yang Sui Peng, lalu tertawa seraya berkata dengan lantang. Baiklah. Kegusaranmu telah dilampiaskan. Dari tadi kau terus menyerangku, tapi aku sama sekali tidak membalas. Kini sudah cukup kau menyerang, aku pun sudah harus pergi. Semua orang langsung bersorak-sorai. Mereka sudah melihat jelas, bahwa Oe Ye Yok Su memiliki kufu tingkat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak terluka ketika terkena pukulan Tia Chi Yang Sui Peng? Seandainya semua orang tidak bersorak-sorai, mungkin Tia Chi Yang Sui Peng akan menyudahi urusan itu. Namun dikarenakan semua orang bersorak-sorai, kelihatannya seakan memuji Oe Ye Yok Su, itu membuat Tia Chi Yang Sui Peng menjadi penasaran sekali. Sebab dari tadi dia terus menyerang dan memukul, tapi Oe Ye Yok Su tidak membalas dan tidak tampak terluka, maka Tia Chi Yang Sui Peng menganggap semua orang sedang menertawakannya. Di saat bersamaan, terdengar seseorang berkata sambil tertawa, sehingga membuat Tia Chi Yang Sui Peng bertambah penasaran dan kegusarannya pun memuncak. Memukul tak kena malah kelelahan. Hahaha tanda seru sesungguhnya saat itu, semua orang memang ingin melihat Oe Ye Yok Su menghajar Tia Chi Yang Sui Peng, karena para pengawal dalam istana, selalu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Sementara Tia Chi Yang Sui Peng menatap Oe Ye Yok Su dengan mata melotot, kemudian mendadak menyerang lagi dengan pukulan dasyat. Sedangkan Oe Ye Yok Su sudah tidak bisa mundur, maka terpaksa mengangkat sebelah tangannya untuk menangkis pukulan Tia Chi Yang Sui Peng. Klap! Terdengar suara benturan. Tia Chi Yang Sui Peng terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Sepasang matanya yang melotot bertambah melotot, namun mulutnya menutup rapat. Bukan main terkejutnya Tia Chi Yang Sui Peng. Dia tahu dirinya telah terluka dalam, sebab dadanya terasa sakit sekali. Maka dia tidak berani membuka mulut, sebab apabila membuka mulut, pasti menyemburkan darah segar. Itu membuatnya mengeluh dalam hati. Habislah! Tak kusangka akan kalah di tangan pemuda berasal dari pulau Toho Aju. Aku memperoleh ilmu pukulan Tia Chi Yang dari partai Tia Chi Yang, tapi justru dilukai oleh pemuda ini, selanjutnya bagaimana aku menaruh kakiku di kota raja lagi sambil menahan rasa sakit di dadanya, dia terus melototi Oe Ye Yok Su, namun nyalinya telah ksyut. Pemuda itu berkepandayan begitu tinggi. Sebetulnya tempat apap pulau Toho Aju itu. Kepandayannya begitu tinggi, dia berasal dari partai mana? Tia Chi Yang Sui Peng bertanya dalam hati. Setelah rasa sakit di dadanya agak berkurang, barulah dia berkata dengan lemah. Kepandayan Anda sungguh tinggi, di luar dugaanku. Aku tun, karena membuka mulut berbicara, akhirnya Tia Chi Yang Sui Peng memuntah darah segar. Semua orang tahu, Tia Chi Yang Sui Peng sudah terluka parah. Betapa kagumnya mereka terhadap Oe Ye Yok Su, sebab yang menyerang adalah Tia Chi Yang Sui Peng, sedangkan Oe Ye Yok Su cuma mundur dan akhirnya menangkis, tapi justru tangkisannya membuat Tia Chi Yang Sui Peng terluka parah. Kalau tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri, siapapun tak akan percaya. Tia Chi Yang Sui Peng tahu apabila saat ini tidak pergi, tentunya akan memperoleh ejekan dari semua orang. Oleh karena itu, dia segera berjalan pergi dengan sempoyongan. Semua orang tahu dia sudah terluka parah, maka membiarkannya pergi tanpa mengejeknya. Akan tetapi, ketika Tia Chi Yang Sui Peng baru berjalan beberapa langkah, mendadak terdengar suara bentakan. Berhenti apa boleh buat, Tia Chi Yang Sui Peng terpaksa berhenti. Ternyata yang membentak itu adalah Oe Ye Yok Su. Karena hawa kegusarannya belum reda, dia berkata dengan lantang, Sui Peng, katakanlah. Kau orang Tia Song, namun bukankah seorang tolol Tia Chi Yang Sui Peng tidak dapat menyahut, hanya melototi Oe Ye Yok Su dengan mulut membungkam. Semua orang saling memandang. Sudah barang tentu suasana di tempat itu berubah menjadi hening sekali. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara sahutan. Omito Hut. Kalau Sui Tai Jin berniat bertobat Oe Ye Siow Hiap juga harus mengampuninya. Hutong, Seng Buddha, pun pernah melakukan kekeliruan, apalagi orang awan semua orang tersentak, tidak menyangka akan ada orang menyahut. Mereka segera menoleh, ternyata yang menyahut itu adalah seorang padri muda, wajahnya agak merah dan tampan, tampak lembut dan welas asih. Oe Ye Yok Su menatap padri muda itu, dan seketika tahu bahwa dia bukan merupakan padri biasa. Apakah padri ingin memberi petunjuk kepada kutanyanya sambil tertawa dingin? Saat ini, orang belum tahu bahwa ilmu silat pulau Toho Atsu yang di laut timur amat tinggi. Sudah barang tentu kaum merimba persilatan pun tidak tahu dan tidak kenal akan Oe Ye Yok Su, majikan pulau tersebut, hanya tahu dalam dunia persilatan terdapat seorang Tosu muda dari Cho An Chin Kau bernama Ong Tiong, yang berkepanda yang tinggi dan amat harum namanya. Tosu muda Ong Tiong yang pernah memimpin rakyat melawan pasukan tim, namun gagal. Maka sejak itu, Ong Tiong yang kembali ke Chong Lemsan untuk memperdalam ajaran Cho An Chin Kau dan tidak pernah berkecimpung dalam dunia persilatan lagi. Masih terdapat keluarga Cho An di Kerajaan Tai Li. Keluarga Cho An turun-temurun merupakan raja di Tai Li, juga amat terkenal dalam dunia persilatan, karena memiliki ilmu Itiang Chi, Jari Sakti, ilmu yang amat tinggi dalam dunia persilatan. Konon di Gunung Tek, Tosan, di daerah Sihek, bagian barat luar Tionggoan, terdapat satu aliran yang memiliki ilmu silat tinggi. Aliran tersebut tergolong tidak lurus dan tidak sesat. Ilmu silat yang dimiliki aliran itu tidak berada di bawah keluarga Toan maupun Ong Tiong yang dari Cho An Chin Kau di Gunung Chong Lemsan. Sementara padri muda itu tersenyum, kemudian menyaut. Aku tahu di Lautong Hai terdapat sebuah pulau Toho Atsu. Aku pun tahu tidak lama lagi pulau Toho Atsu akan terkenal dalam dunia persilatan, semua kaum merimba persilatan akan mengetahuinya. Karena aku tahu di pulau itu terdapat seseorang, orang itu adalah kaum bernama Oe Ye Yok Su, semua orang terheran-heran, sebab kemunculan padri muda itu bukan untuk melawan Oe Ye Yok Su, melainkan hanya ingin berbicara panjang lebar saja. Akan tetapi, wajah Oe Ye Yok Su justru berubah ketika mendengar apa yang dikatakan padri muda itu, perubahan yang menaruh hormat kepada padri muda tersebut. Oe Ye Yok Su cepat-cepat menjurah, lalu berkata dengan sopan, Terima kasih atas ucapan padri, di sini aku memberi hormat dengan sopan padri muda itu pun cepat-cepat balas memberi hormat, kemudian tersenyum dan berkata lembut. Apa yang ku ucapkan tadi merupakan hal sesungguhnya, harap Tocu, majikan pulau, dapat mawas diri, dan jangan berkepandangan seperti orang lain. Seusai padri muda itu berkata demikian, wajah Oe Ye Yok Su tampak berubah tak sedap dipandang. Tai Su telah keliru. Aku paling tidak mau mengerjakan dua pekerjaan di dunia ini, Perlukah aku memberitahukan kepada Tai Su katanya dingin? Padri muda itu tercengang. Padahal tadi sikap Oe Ye Yok Su begitu sopan, tapi kenapa mendadak son tak berubah menjadi begitu? Apakah aku telah salah bicara? Padri muda itu bertanya dalam hati. Kalaupun aku salah bicara, tidak seharusnya dia berubah menjadi begitu dingin. Padri muda itu memandang Oe Ye Yok Su, kemudian memberi hormat dan berkata lembut harap Anda sudi memberitahukan Oe Ye Yok Su tetap tertawa dingin. Aku tinggal di pulau Toho Atu, tentunya tidak berpengetahuan luas. Namun aku paling benci dua macam orang. Kesatu adalah sastrawan, karena orang macam itu selalu berbicara tentang kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan, namun begitu berhasil meraih kedudukan, langsung pula menjadi kaki tangan pejabat tinggi, berlaku sewenang-wenang menindas rakyat jelata. Aku paling benci orang macam itu. Kedua adalah orang yang berpura-pura berbaik hati, padahal sesungguhnya hanya ingin mengorbitkan nama mereka, lalu mengeruk keuntungan yang berlimpah-limpah. Mereka adalah penjahat yang bertopeng dermawan. Aku sungguh penasaran karena lahir terlambat, kalau tidak, pasti sudah kubunuh mereka semua. Mendengar itu, padri muda malah tertawa seraya berkata. Oeyetocu berkata terbuka, tapi bukankah akan membunuh orang-orang semacam itu memang harus dibunuh. Namun di kolong langit justru terdapat begitu banyak orang semacam itu, maka tidak akan habis dibunuh. Karena itu, aku menjadi penasaran sekali sahut Oeyetocu. Padri muda itu tersenyum. Omitohut. Bagaimana menurut pendapat Oeyetocu tentang itu menurutku, pengawal dalam istana ini harus mati sahut Oeyetocu. Semua orang terteguan mendengar itu. Semula mereka semua berharap Oeyetocu menghajar Tia Chiang Suipeng, namun kini pemuda tersebut justru ingin membunuhnya. Mereka semua masih terdapat nurani dan rasa prikemanusiaan, maka ketika Oeyetocu mengatakan mau membunuh Tia Chiang Suipeng, timbulah rasa tidak senang terhadap Oeyetocu, majikan pulau Tohoatu itu. Sedangkan padri muda itu hanya tersenyum, memandang Oeyetocu seraya berkata. Bagaimana Oeyetocu memandang mukaku mengampuni orang itu mudah-mudahan Taisu dapat mencegahku sahut Oeyetocu perlahan. Itu merupakan jawaban yang menantang, maka membuat hati semua orang berdebar-debar dan membatin. Padri muda, mengapa kau begitu usil mencampuri urusan itu? Tadi Oeyetocu hanya satu kali menangkis, membuat Tia Chiang Suipeng terluka parah, bagaimana kau sanggup melawannya sementara Oeyetocu memandang padri muda. Dia tahu padri muda itu berkepandayan tinggi, maka tidak berani menyerang sembarangan, melainkan perlahan-lahan menggerakkan tangannya sambil membaca dua baris puisi. Bayangan bunga persik runtok pedang sakti terbang, ombak menderu-deru dahan pohon meluncur. Semua orang tahu dia sedang membaca dua baris puisi, namun tidak tahu itu adalah dua baris puisi yang bergantung di depan rumahnya di Pulau Tohoatu. Ketika Oeyetocu menggerakkan tangannya, tampak membentuk tiga kuntum bunga, sungguh indah sekali. Akan tetapi, semua orang tidak tahu, itu adalah ilmu Kean Hoa Kinachiu, ilmu cengkeram bunga jari. Ilmu itu ciptaan keluarga Oeyetocu di Pulau Tohoatu, tentunya tiada seorang kaum rimba persilatan mengenali ilmu tersebut. Padri muda yang berdiri diam, begitu melihat Oeyetocu menggerakkan tangannya, langsung bergerak ringan ke belakang beberapa langkah, dan sepasang matanya tampak terbelalak. Ih, Oeyetocu, bukankah itu ilmu Hucika Ohoa, Buddha menunjuk bunga pengetahuan Taishu sungguh dangkal, tentunya tidak tahu di Pulau Tohoatu terdapat semacam ilmu Kean Hoa Kinachiu, ilmu cengkeram bunga jari sahut Oeyetocu sambil tertawa. Usai menyahut, Oeyetocu mulai menyerang lagi mendesak padri muda itu, sedangkan padri muda itu terus mundur. Menyaksikan pertarungan itu hati semua orang bertambah berdebar-debar. Akan tetapi, mendadak padri muda itu mengangkat sebelah tangannya, dan tampak jari telunjuknya menyentil. Sungguh luar biasa, sencilan itu berhasil menghalau serangan Oeyetocu. Hahaha Oeyetocu tertawa gelap. Aku sudah tahu dari tadi, bahwa Taishu berkepandaian tinggi. Ternyata Anda margatolan dari kerajaan Taili, aku harus memberi hormat walau di mulut mengatakan memberi hormat. Namun di wajah Oeyetocu tidak memperlihatkan rasa hormatnya. Dia terus menatap padri muda itu, kemudian berkata lagi, Etiang Chi, ilmu jari sakti, dari keluarga Taandita Ili sungguh membukakan mataku padri muda tersenyum lalu berkata, Aku dengar pulau Tohoatu di Laut Tonghai memiliki ilmu sila tinggi. Sesungguhnya aku ingin ke sana, tapi tidak mahir mengemudikan kapal. Itu amat sayang sekali, namun kini bisa bertemu Oeyetocu di sini, merupakan suatu keberuntungan bagiku. Oeyetocu hanya tertawa, sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Kelihatannya Oeyetocu bersedia menerima pendekatan ku kata padri muda itu lagi. Kalau Taishu setuju, aku pasti melayanimu sahut Oeyetocu. Semua orang semakin tertarik, sebab yang satu tampak seperti sastrawan lemah, sedangkan yang satu lagi adalah seorang padri, pasti akan terjadi suatu tontonan yang amat menarik. Oeyetocu dan padri muda segera duduk berhadapan di meja. Sepasang tangan mereka ditaruh di atas meja pula, sehingga kelihatan seperti dua orang sahabat yang akan bercakap-cakap. Mendadak Oeyetocu menjulurkan sebelah tangannya, kemudian digerak-gerakannya. Itu adalah ilmu keanhoakinaciu yang berjumlah 72 jurus. Sungguh lemas dan indah gerakan tangannya, namun mengarah pada padri muda yang duduk di hadapannya. Sedangkan padri muda pun mulai menggerakkan jari telunjuknya menunjuk ke sana kemari dengan perlahan. Semua orang terbelalak menyaksikannya, sebab kedua orang itu tidak seperti sedang mengadu kepandayan, melainkan kelihatan seakan bermain-main seperti anak kecil bermain tepuk tangan. Akan tetapi, makin lama gerakan tangan mereka berdua makin cepat, membuat kabur penglihatan semua orang. Walau cuma sebentar, namun sesungguhnya mereka berdua sudah bergebrak beberapa jurus. Wajah Oeyetocu berubah serius. Dia menatap padri muda seraya berkata dengan suara dalam. Sungguh hebat dan luar biasa ilmu it yang cimilik keluarga toan padri muda itu bangkit berdiri, lalu menyahut sambil tertawa. Oeyetocu, kaum rimba persilatan harus tahu, ada seorang bernama Oeyeyoksu dari pulau Tohoatu, memandang kejahatan bagaikan musuh, Oeyeyoksu tertawa gelap, begitu pula padri muda. Berselang sesaat, Oeyeyoksu bertanya, bolehkah aku tahu sebutan tai su maaf, aku hanya merupakan padri muda dari tai li, lagi pula padri biasa sahup padri muda. Buda mengurusi laksaan masalah. Meskipun tai su punya laksaan perubahan, tapi aku cuma punya satu kebiasaan, kata Oeyeyoksu sambil tertawa. Padri muda manggut-manggut. Lalu, berkata, sambil tersenyum, tidak salah, hanya ada satu kebiasaan. Tidak tahu mati hidup, tidak tahu kemewahan, namun tahu kebajikan. Mereka berdua tertawa gelap. Sementara Tia Chiang Sui Peng sudah tidak kelihatan datang hidungnya, dia sudah pergi dari tadi. Oeyeyoksu dan padri muda terus tertawa. Setelah itu, mereka berdua berjalan pergi meninggalkan tempat itu, tak lama sudah tidak kelihatan lagi. Orang yang bercerita tadi, juga segera membubarkan semua orang, sehingga tempat itu menjadi sepi. Oeyeyoksu dan Itsog Taisu, padri muda itu berjalan bersama sambil tertawa-tawa, dan itu mencengangkan orang yang menyaksikannya, sebab padri bergaul dengan sastrawan lemah. Mereka berdua memasuki sebuah rumah makan, kemudian Oeyeyoksu segera memesan beberapa macam hidangan dan arak wangi. Ternyata Itsog Taisu tidak pantang makanan maupun minuman. Dia bersantap bersama Oeyeyoksu sambil bercakap-cakap. Oeyeyoksu tampak gembira sekali. Dia terus menceritakan tentang pulau Tohoacu yang amat indah menakjubkan, tentang telaga pedang dan lain sebagainya. Itsog Taisu terus mendengarkan, kemudian tertawa seraya berkata, Oeyeyoksu, lebih baik kau jangan menceritakan itu lagi. Kalau kau melanjutkan, bisa-bisa aku akan terpengaruh dan sebutanku Itsog pun harus diganti, Oeyeyoksu tampak tertegun. Kau menceritakan tentang pulau Tohoacu yang begitu indah, sehingga menyebabkan ku ingin ke sana melihat-lihat. Bukankah telah menambah niatku? Karena itu, sebutanku harus diganti dengan Tohsog Taisu, padri banyak niat, kan hahaha Oeyeyoksu tertawa gelap. Itsog Taisu pun ikut tertawa. Setelah itu, Oeyeyoksu menaruh seta alerak di atas meja dan mereka berdua meninggalkan rumah makan itu. Ternyata hari sudah malam. Tampak bulan bersinar terang dan angin pun bertiup sepoi-sepoi. Oeyeyoksu dan Itsog Taisu memasuki sebuah rimba, lalu duduk berhadapan di atas sebidang tanah dan mulai bercakap-cakap lagi. Itsog Taisu, kali ini aku datang di kota raja. Aku senang sekali dan beruntung bertemu Taisu yang memiliki ilmu Ittyamchi, kata Oeyeyoksu. Itsog Taisu tersenyum. Oeyeyoksu terlampau memuji, padahal ilmu Ittyamchi dari Taiyeli tak dapat dibandingkan dengan ilmu kean hoakin naju milik Oeyeyoksu. Oeyeyoksu milik Oeyeyoksu, saat itu Oeyeyoksu dan Itsog Taisu bercakap-cakap dengan sungkan. Namun mendadak terdengar seseorang menyahut lantang. Kentut. Kentut. Betul-betul merupakan kentut. Semua orang tahu di kolong langit terdapat beberapa orang yang suka kentut, tidak taunya di sini pun, terdapat orang yang mengeluarkan kentut Oeyeyoksu dan Itsog Taisu tersentak, sebab berdasarkan kungfu yang mereka miliki, kalaupun ada sebatang jarum jatuh di sekitar tempat itu, mereka pasti mendengarnya, apalagi orang. Tapi mereka berdua justru tidak tahu akan keberadaan orang itu di situ, tentunya membuat mereka berdua terkejut sekali. Mereka berdua bakit berdiri, lalu menengok ke sana kemari. Di bawah sinar rembulan, tampak seseorang duduk di atas dahan pohon, memandang mereka berdua dengan mati melotot. Rupa orang itu agak aneh. Dia mengenakan pakaian kumal yang penuh tambalan. Matanya terus memandang Oeyeyoksu dan Itsog Taisu dengan melotot, kemudian dia tertawa seraya berkata, kalian berdua merupakan orang tolol di kolong langitkan. Berbicara apa kalian di tempat ini? Yang bernama Oeyeyoksu kelihatan angkuh dan menganggap dirinya tidak terikat oleh adat istiadat, justru bersama seorang padri busuk saling memuji, itu hanya merupakan kentut. Aku bilang, walau kungfu Oeyeyoksu amat tinggi, tapi tidak bisa disebut nomor wahid di kolong langit. Di tempat yang sepi ini saling memuji kungfu masing-masing, itu sama juga membual, mengira tiada orang mendengarnya, siapa tahu malah terdengar oleh aku seorang pengemis. Itu sih tidak apa-apa, tapi kalau terdengar oleh orang gagah di kolong langit, bukankah akan ditertawakan orang Oeyeyoksu memang bersifat angkuh. Ketika mendengar apa yang dikatakan pengemis itu, timbulah kegusarannya, dan dia langsung membentak keras. Fui, siapa kau? Kok berani turut berbicara di sini pengemis itu tertawa lalu menyaut. Aku tidur di sini. Ketika aku sedang tidurnya, mendadak mencium semacam bau, pengemis, kami berdua duduk baik-baik di sini, tidak terdapat bau apapun. Kenapa kau bilang mencium semacam bau, kata Nitsok Taisu dengan sabar. Pengemis itu tertawa gelap. Hahaha. Kalian berdua saling berbuang kentut di sini, itu sungguh bau sekali Oeyeyoksu yang tadi amat gusar, ketika mendengar itu malah tertawa. Pengemis, turunlah. Mari kita bercakap-cakap katanya. Pengemis itu tidak menolak. Dia segera meloncat turun ke sini Oeyeyoksu dan Nitsok Taisu, lalu duduk. Kalian berdua, seorang adalah padri dan seorang lagi orang biasa. Kini bertambah aku si pengemis, pasti mengembirakan sekali katanya sambil tertawa. Oeyeyoksu dan Nitsok Taisu tertegun, mereka berdua tahu, pengemis itu bukan pengemis biasa. Keduanya menatapnya dengan penuh perhatian, sepertinya ingin tahu siapa sebetulnya pengemis itu. Pengemis tersebut masih muda, berusia tiga puluhan. Wataknya kasar, tapi tampak jujur. Ketika mengetahui Oeyeyoksu dan Nitsok Taisu memperhatikannya, dia tertawa seraya berkata, Kalian berdua bukannya makan enak dan tidur nyenyak di kota, namun justru malah kemari untuk saling memuji. Bukankah kalian berdua sudah gila kau melihat kami adalah orang gila, kami pun melihatmu adalah orang gila pula. Urusan di dunia bagaikan asap, sulit dikatakan, sahut Nitsok Taisu. Pengemis itu tidak mengerti akan makna ucapan Nitsok Taisu, maka dia berkata lantang. Taisu tidak perlu memberi ajaran Buddha kepadaku, sebab aku paling pusing terhadap kalian para padri. Kalian selalu mengatakan segala galanya kosong, itu omong kosong yang tidak karuan, aku tidak mau dengar Roe Yee Hyok Su dan Nitsok Taisu saling memandang sejenak. Mereka berdua tahu, bahwa dia bukan pengemis sembarangan, dan kepandainya juga pasti tinggi. Namun mereka berdua berpikir, dalam Kepang, perkumpulan para pengemis, terdapat pengemis yang macam apa. Mereka berdua yang satu datang dari Thaili, yang satu lagi datang dari pulau Tohoatu di Laut Timur, tentunya tidak tahu tentang Kepang, hanya tahu pengemis itu bukan orang biasa. Tapi kemunculannya, justru telah mengganggu kegembiraan Roe Yee Hyok Su dan Nitsok Taisu. Padahal mereka berdua merasa puas dan saling memuja mengagumi kepandain pihak lain, tak menyangka akan muncul seorang pengemis yang memutuskan percakapan mereka. Berselang sesaat, Roe Yee Hyok Su berkata, Pengemis, mau apa kau kemari? Apakah ingin bercakap-cakap dengan kami siapa mau mendengar bualan kalian? Ketika hari gelap, aku memasuki dapur istana, mencuri makan hidangan kaisar. Kini aku sudah kenyang, bagaimana punya waktu bercakap-cakap dengan kalian? Di saat aku baru mau pulas, justru terganggu oleh bualan kalian. Kalau tidak, saat ini aku sudah tidur nyenyak sahut pengemis itu. Nitsok Taisu memandangnya seraya berkata, Menurutku, alangkah baiknya kau pergi tidur karena sudah kenyang, kami berdua masih ingin bercakap-cakap pengemis itu bersin beberapa kali, lalu menyahut dengan suara keras. Baik, baik. Aku akan tidur, kalian berdua boleh melanjutkan bualan itu. Aku orang tua tidak akan mencampuri urusan kalian berdua padahal sesungguhnya, pengemis itu baru berusia tiga puluhan, tapi menyebut dirinya orang tua, itu membuat O.A.Y. Yoksu tertawa geli dalam hati. Usai berkata, pengemis itu membaringkan dirinya, dan tak lama sudah terdengar suara dengkurannya. Sedangkan O.A.Y. Yoksu dan Nitsok Taisu tetap duduk berhadapan, hanya saja di hadapan mereka terdapat seorang pengemis kotor yang sudah pulas. Nitsok Taisu memandang O.A.Y. Yoksu. Dia manggut-manggut seraya berkata, O.A.Y. Tochu berjodoh dengan Seng Buddha, mengapa tidak mau menjadi padri O.A.Y. Yoksu tersenyum, kemudian berkata, Kalau Hucong, Seng Buddha, masih berada di dunia, juga akan seperti Yoksu, tidak memperoleh kesenangan dunia. Bagaimana mungkin aku masuk ke pintu kosong menjadi padri Yatso Ktaisu memang sudah dalam mengenai ajaran-ajaran Buddha. Dia tahu bahwa yang diucapkan O.A.Y. Yoksu itu masuk akal. Maka padri muda itu merasa sayang. O.A.Y. Yoksu tidak mau memasuki pintu kosong. O.A.Y. Tochu, cepat atau lambat kau pasti akan berada di dalam pintu kosong. Yatso Ktaisu tersenyum. Sekarang bagaimana kalau kita membahas soal ilmu pengetahuan mendengar itu, O.A.Y. Yoksu tertawa gelap. Hahaha. Baik, baik. Kemudian O.A.Y. Yoksu membaca sebuah syair. Bunga persik mekar tiap tahun, orang pun segar tiap tahun, Yatso Ktaisu manggut-manggut. Segala apapun sudah merupakan suratan takdir, hidup tak perlu mengeluh maupun putus asa. Syang dan malam silih berganti, hidup memang banyak cobaan, kalau tiada cobaan, itu bukan hidup, O.A.Y. Yoksu manggut-manggut. Betul, hidup ada batasnya, dari mana kita datang, disitulah akan kita pergi, kata Yatso Ktaisu lagi. O.A.Y. Yoksu tertawa. Haha. Taisu adalah seorang padri, namun masih belum bisa terlepas dari urusan ke dunia Wianitsok. Taisu tersenyum, lalu diam tidak berkata apa-apa lagi. O.A.Y. Yoksu menatapnya, namun tidak bisa menyelami isi hati padri muda itu, oleh karena itu, dia pun diam. Berselang sesaat, O.A.Y. Yoksu mengeluarkan sebatang suling. Suling itu memancarkan cahaya kehijau-hijauan, ternyata suling Giyok. Begitu melihatnya, Itso Ktaisu tahu bahwa suling itu suling pusaka yang amat berharga. O.A.Y. Tosu, di tanganmu memegang suling Giyok mengapa tidak dibunyikan O.A.Y. Yoksu tidak menyahut, melainkan langsang menaruh suling itu pada bibirnya, kemudian mulai meniup. Terdengarlah halunan suara suling yang amal merdu, namun benada sedih seakan menutur tentang penderitaan manusia. Itso Ktaisu mendengarkan dengan penuh perhatian, akhirnya dirinya pun tenggelam dalam alunan suara suling itu. Di depan M.A.Y. Yoksu sepertinya muncul pulau Tohoatu. Ketika masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Dia hidup bersama ibunya dan beberapa pelayan di pulau itu. Sejak kecil dia sudah belajar ilmu silat tingkat tinggi. Dia pun tahu kepandainya amat tinggi, sulit mencari tandingannya di kolong langit. Sebelumnya tak terpikirkan olehnya akan punya kawan, dan tak terpikirkan akan meninggalkan pulau Tohoatu.